Salsyadila Juita memberikan komentar mengenai gaya fashion anak perempuan kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang penuh dengan logo dan mengatakan bahwa terlihat seperti manekin. Setelah heboh keluarga mantan pejabat DJP, Rafael Aluntri Sambodo, yang sering memamerkan kekayaannya, netizen sekarang fokus pada gaya hidup kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dan keluarganya. Salah satu figur yang menarik perhatian netizen adalah penampilan putrinya, Atasya Yasmin. Tidak hanya netizen, tetapi juga putri penyanyi dandut Iis Dahlia, Salsyadila Juita, juga mengomentari gaya fashion Atasya Yasmin saat dia berjalan-jalan di Paris. Saat itu, Atasya Yasmin yang kabarnya kuliah di Australia dan gemar klub Bing mengenakan kemeja Balenciaga yang dihargai sekitar 22 juta rupiah. Gaya mewah tersebut menjadi viral di Twitter setelah akun partai Sokmet mengunggah foto Atasya Yasmin pada Rabu, 8 Maret 2023, dan segera dikomentari oleh Salsyadila Juita melalui tweet. Kakak Devano dan Indra itu tidak heran jika penampilan Atasya Yasmin dinilai oleh orang-orang Paris. Semua logo itu dalam satu outfit, dipakai di Paris. Aku tahu persis bagaimana orang-orang Paris akan melihatnya, komentar Salsyadila Juita dalam bahasa Inggris. Tidak hanya itu, Salsyadila Juita juga mengomentari pose Atasya Yasmin yang dianggap seperti manekin untuk dijual. Dengan semua uang itu, dan kamu berpakaian seperti manekin po bangkok, katanya dengan sinis. Sindiran itu menarik perhatian banyak netizen, dengan banyak dari mereka miri tweet-tweet tersebut. Dia tidak bisa membeli kelas, itu benar-benar berbeda dengan orang yang terbiasa menggunakan produk merek terkenal tetapi tetap rendah hati dan tidak mencolok, komentar salah satu netizen. Ternyata desain mencolok seperti ini selalu ada karena memang ada pasarnya, untuk orang-orang yang norak, tambah netizen lain. Tidak semua orang kaya memiliki kelas. Mereka malah terlihat seperti orang yang norak dan ingin memamerkan merek apa yang mereka gunakan, kata netizen lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!